Megawati Hangistri Pertiwi, yang dijuluki Megatron oleh pecinta Voli Tanah Air, mengucapkan salam perpisahan dengan tim yang dibelanya, Red Sparks, setelah gagal ke final Liga Voli Korea 2023-2024. Adalah Pink Speeders yang mampu menghentikan laju Red Sparks, dengan memenangi 2 dari 3 laga di babak playoff, untuk menanggalkan mimpi Megatron dan Red Sparks berlaga di final. Seusai mengalahkan Red Spark, Pink Speeders akan melawan Hill State yang menunggunya di partai final Liga Voli Korea. Hill State sendiri berstatus pemuncak klasemen di babak reguler Liga Voli Korea. Melalui akun Instagramnya, Megatron mengucapkan salam perpisahan kepada rekan-rekannya di Red Sparks. Megawati tampil sensasional sepanjang satu musim di Liga Voli Korea. Sampai bertemu kembali keluarga keduaku, aku sangat mencintaimu, Red Sparks. Sebagaimana tertulis di story Instagram Megawati. Megawati juga mengunggah video Reels berisi foto-foto bersama rekan-rekannya di Red Spark. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, aku cuma mau bilang aku sangat mencintaimu saudari-saudariku. Sampai bertemu lagi, terima kasih. Sebagaimana tertulis di caption. Kendati ini adalah musim debutnya di Liga Voli Korea, Velik, raihan yang dicapai Megawati sangat impresif. Megatron tampil memukau, dan jadi andalan sebagai opposite, dengan menyumbang total 797 poin dalam satu musim. Beberapa sejarah pun diraihnya saat bersama Red Sparks, seperti meluncurkan sebelah servis secara beruntun, dan juga membawa tim ini masuk ke playoff, setelah 7 tahun tak pernah lolos. Walaupun gagal melaju ke final, namun pecinta Voli Tanah Air masih dapat melihat Megawati membela Red Sparks, saat melawan Indonesia All Star, di Indonesia Arena, Delora Bung Karno, Sabtu, tanggal 20 April mendatang. Sebenarnya nasib Megatron di Red Sparks belum bisa dikonfirmasi. Megawati berpotensi kembali membela Red Sparks, jika perpanjangan kontrak diberikan padanya.